Intro Bupati Pasruwan Irsyad Yusuf meminta kepada instansi pendidikan di Kabupaten Pasruwan membentuk tim khusus, tujuannya untuk mengevaluasi persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan mulai diselenggarakan Juli 2021. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah atau RAKOR OPD menyikapi instruksi dari pemerintah pusat terkait pematangan pembelajaran tatap muka yang sedianya akan mulai diuji cobakan di tanah air. Kepala Daerah menyatakan sebelum nantinya rencana uji coba pembelajaran tatap muka dilaksanakan, seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Pasruwan harus dipastikan sudah divaksin. Maka dari itu, Kepala Sekolah diminta supaya benar-benar memantauannya. Kita bisa bersikap baik, beraklaku kami maksimal, kerakuan kita tidak ada waktunya, makanya anak di sekolah atau di bawah jantung. Maka dari pembelajaran tatap muka ini, saya mohon bentuk tim, maka anak ini tidak ada evaluasi, misola donat, ketentuannya. Mohon jangan dilanggar, ya. Ketentuan dari pemerintah, jangan ditolernasi kalau ada sekolah yang kemudian menggai sakar ke sini. Jadi aturan dari pembelajaran tatap muka itu berapa, ya, yang masuk kemudian ke kubunya, kubunya harus dipastikan, kemudian yang ketiga, waktunya juga. Pokok, Pak Anak, 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 Tim Liputan Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaporkan. Pak Anak. 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 Terima kasih.